Pernahkah kalian memperhatikan pompa sepeda seperti gambar di samping ini? Apa yang terjadi jika penghisap pada pompa tersebut ditekan sehingga pada ujung tali akan mengeluarkan udara? Belajar asyik, bersama rumah belajar Kepasar, beli itik Yang beli harus hormat Salam kami dari Pembaktik Jawablah salam saya dengan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat rumah belajar, kali ini kita akan belajar hukum pasca Ketika kita belajar fluida, kita mengenal bahwa salah satu sifat partikel-partikel zat saya adalah berjirat bebas Animasi di samping ini memperlihatkan bahwa ketika penghisap pada pompa pascal diberi tekanan akan memancarkan keluar dari setiap lubang di sekeliling bola pascal Ke segala arah dengan kekuatan yang sama besar Animasi pembelajaran tadi itu pertama kali dilakukan oleh Belaide pascal Sahabat rumah belajar, kita perhatikan materi tentang bagaimana hukum pascal itu terjadi Sahabat rumah belajar di seluruh Indonesia Hukum pascal Hukum pascal berbunyi Terkenan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar Persamaan hukum pascal Perhatikan gambar yang berada di samping bahwa ada sebuah alat aplikasi hukum pascal yaitu Bagaimana sebuah mobil diangkat dengan pompa hidrolik Dengan persamaan P1 adalah tekanan pada penampang 1 Dan P2 adalah tekanan pada penampang 2 Sehingga didapat persamaan F1 per A1 Sama dengan F2 per A2 Dimana F1 adalah gaya pada penampang A1 dengan satuan Newton A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter persegi F2 adalah gaya penampang A2 dengan satuan Newton Serta A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter persegi Sahabat rumah belajar Ada 5 contoh hukum pascal dalam hidupan saya Yang pertama adalah pompa sepeda Yang kedua adalah donkrak hidrolik Yang ketiga adalah rem hidrolik Yang keempat adalah pompa hidrolik Yang kelima adalah pengepres kapas Demikian ada 5 contoh hukum pascal dalam hidupan saya Untuk lebih detailnya ikuti link di bawah ini www.belajar.kemdikbud.go.id Sahabat rumah belajar Demikian pembelajaran hukum pascal Kali ini Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya Salam pembatik Belajar asik Bersama rumah belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton